Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim pernah dengar malam satu suruh? Kalau bukan orang Jawa mungkin tidak mengerti tentang malam satu suruh ini Sebenarnya bulan suruh adalah bulan Muharrem Yaitu bulan pertama dalam kalender tahun Islam Kita melihat tanggal ini berwarna merah sebagai hari libur nasional Namun dalam masyarakat Jawa datangnya bulan ini dirayakan secara khusus Bahkan ada yang sengaja melakukan kegiatan atau tradisi aneh Dengan berdalih bahwa sebagai penghapus dosa dan lain sebagainya Lantas bagaimana kehendak pandangan Islam? Tonton video ini hingga akhir untuk tahu jawabannya hanya di Aprilia Channel Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi Untuk terus mendukung channel ini menyiarkan Syiar Islam Mungkin sebagian kita pernah mendengar tentang malam satu suruh Dan mungkin ada yang belum sama sekali Lalu apakah keistimewaannya malam ini sehingga istilah malam satu suruh menjadi terkenal? Banyak orang mengkait-kaitkan malam ini sebagai sesuatu yang berbau mistik Apalagi telah berulang kali diangkat dalam film layar lebar Di beberapa daerah ada perayaan yang menyertakan sesajen sehingga malam ini dianggap sebagai malam yang keramat Entah itu berhubungan dengan hal-hal gaib atau tentang terkabulnya hajat seseorang pada malam ini Orang-orang yang masih percaya dengan keramatan ini biasanya akan melakukan ritual khusus Ada yang melakukan tapa bisu yaitu tidak mengeluarkan kata-kata alias mengunci mulut Ada juga yang melakukan kungkung yakni berendam diri di sebuah sungai Lalu ada pula yang melakukan tirakatan atau tidak tidur semalam suntuk Untuk melakukan perundungan sambil berdoa Dan ada yang menggelar wayang kulit yang berisi nasihat namun penuh dengan pengunjung pada malam ini Lalu dari mana asal-muasal malam satu suruh ini muncul? Melihat dari sejarahnya penetapan satu suruh sebagai tahun baru Jawa dilakukan sejak zaman Sultan Agung Hanyokro Kusumo Raja yang memimpin Mataram pada tahun 1613 hingga 1645 itu mendapat gelar wali Raja Mataram Dari para ulama karena berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam tanpa menghapus tradisi Jawa Pada tahun 1633 Masehi atau tepat pada tahun Jawa 1555 Sultan Agung mengadakan pesta atau selamatan secara besar-besaran Dalam pesta itu juga Sultan Agung menyatakan bahwa tahun Jawa atau tahun baru Sakah berlaku di kerajaan bumi Mataram Tak hanya itu saja Sultan juga menetapkan satu suruh sebagai tanda tahun baru Jawa Malam satu suruh selalu dikaitkan dengan malam mistis dan angker Katanya malam satu suruh adalah lebarannya makhluk gaib Kembalinya arwah leluhur ke rumah Bahkan beberapa orang menambahkan peristiwa lebih seram lagi Dimana mereka meyakini Jika pada malam satu suruh arwah Dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan akan dilepaskan Dan diberi kebebasan pada malam tersebut Sebagai hadiah pengabdiannya selama setahun penuh Subhanallah Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Sebenarnya dalam agama Islam tidak ada perayaan khusus yang bermuatan mistis Karena jelas akan menimbulkan dosa syiri Mereka menganggap bulan suruh adalah bulan yang penuh musibah Penuh bencana, penuh kesialan, bulan keramat dan sangat sakral Maka tak heran mereka banyak melakukan tradisi aneh yang jelas keluar dari syariat Islam Bahkan mereka tidak mau melakukan hajatan pernikahan pada bulan ini Jika melakukan hajatan pada bulan ini Bisa mendapatkan berbagai musibah Acara pernikahannya tidak lancar Mengakibatkan keluarga tidak harmonis dan sebagainya Ketahuilah bahwa sikap-sikap ini merupakan perbuatan dosa Yaitu mencela waktu dan beranggapan sial dengan waktu tertentu Allah SWT berfirman Dan mereka berkata Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja Kita mati dan kita hidup Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa ataupun waktu Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja Al-Quran Surah Al-Jadziyah Ayat 24 Mencela waktu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Itulah kebiasaan orang musyrik Dan hal ini berarti kebiasaan yang jelek Yang wajib umat Islam tinggalkan Agar tak terjerumus ke dalam dosa syirik akbar Atau syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam Maka berhati-hatilah dari acara-acara seperti ini Yang syarat dengan bid'ah ini Kesyirikan dan pemujaan kepada selain Allah SWT Dan cukup bagi kita Dua hari besar tahunan yang diakui di dalam Islam Yakni Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Dan wajib bagi setiap Muslim untuk tidak tolong menolong dalam kejelekan Seperti mempromosikan acara-acara tersebut Memujinya atau ikut melestarikannya Allah SWT berfirman Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya Dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat Dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan Yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu Quran Surah An-Nahl ayat 25 Kebenaran ajaran Islam Kisah ini punya makna mendalam bagi Muslimin dunia Peristiwa besar ini kemudian menjadi awal tahun kalender Islam Pada bulan ini, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan Untuk menyambut datangnya tahun baru Islam Dan ini bukan tradisi yang melanggar syariat Bahkan, kita sangat dianjurkan mengerjakannya Mengingat pahalanya yang sangat besar nilainya Yakni, melakukan puasa Tasu'ah dilaksanakan pada tanggal 9 Muharam Imam Nawawi Rahimahullah menyebutkan Ada tiga hikmah disyariatkannya puasa pada hari Tasu'ah ini Yaitu, untuk menyelisihi orang Yahudi Yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja Kedua, untuk menyambung puasa hari Ash-Yuroh Dengan puasa di hari lainnya Sebagaimana dilarang berpuasa pada hari Jum'at saja Ketiga, untuk kehati-hatian dalam pelaksanaan puasa Ash-Yuroh Dikhawatirkan, hilal berkurang sehingga terjadi kesalahan Dalam menetapkan hitungan hari ke-9 dalam penanggalan sebenarnya sudah hari ke-10 Selain puasa Tasu'ah, puasa lain yang juga diutamakan di bulan Muharam Adalah puasa Ash-Yuroh tanggal 10 Muharam Dari Abu Qatadah, radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Puasa pada hari Arohfah dapat menghapus dosa selama 2 tahun Yaitu tahun yang berlalu dan tahun yang akan datang Dan puasa pada hari Ash-Yuroh menghapuskan dosa tahun yang lalu Hadis ruwayat muslim Mengapa diperintahkan berpuasa di tanggal 9 Muharam Hal ini bertujuan untuk menyelisihi kaum Yahudi nanas s.w. Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah beliau berkata Ketika tiba di Madinah, Rasulullah s.a.w. mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Ash-Yuroh Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya Hari yang kalian berpuasa ini hari apa? Orang-orang Yahudi tersebut menjawab Ini adalah hari yang sangat mulia Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya Ketika itu pula Fir'un dan kaumnya ditenggelamkan Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini Rasulullah s.a.w. lantas bersabda Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian Lalu setelah itu Rasulullah s.a.w. memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Hadis ruwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu Beliau berkata Ketika Rasulullah s.a.w. berpuasa pada hari Ash-Yuroh Dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu Mereka berkomentar Wahai Rasulullah sesungguhnya Hari Ash-Yuroh adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani Rasulullah s.a.w. pun menjawab Kalau begitu pada tahun depan insya Allah kita berpuasa Pada hari ke-9 dan belum tiba tahun yang akan datang Namun Nabi s.a.w. sudah wafat Hadis ruwayat Muslim Belum sempat Rasulullah mengerjakan puasa tasu'ah Beliau lebih dulu wafat Namun puasa ini tetap kita kerjakan Sebab beliau sudah perintahkan sebelum beliau wafat Puasa sunnah ini rasanya sangat disayangkan untuk ditinggalkan Namun tradisi dan kebundayaan menyambut bulan muharam yang penuh dengan kesyirikan Wajiblah untuk kita tinggalkan Sahabat Muslim Demikianlah penjelasan tentang mitos-mitos malam satu suruh Yang sangat dilarang untuk dilestarikan Mengingat pelakunya akan kekali neraka jika lo tak mau bertaubat Mudah-mudahan setelah menyimak video ini Kita diberikan hidayah oleh Allah Dan dijauhkan dari perbuatan dosa ini Amin Ya Rabbal Alamin Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini Karena barang siapah yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh